Halo anak-anak kelas 2 Jumpa lagi dengan Bapak Homang Agus Dharma Yasa Hari ini Bapak akan menjelaskan Materi tema 8 Subtema 3 Pembelajaran ke 4 Masih di channel Youtube Bapak Adasa 89 Mari kita belajar Dua minggu yang lalu Udin dan Ayah menghadiri pesta Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta Nah disini ada denah anak-anak Bisa dilihat ibu punya Amati jalan yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta pada denah berikut Oke dimana rumah Udin? Disini ya Lokasinya disini Oke jadi jalan yang dilalui Adalah jalan A Hakim tentunya ya Oke udah paham anak-anak? Ya kalau sudah Ayo membaca Udin dan Ayah berangkat ke lokasi pesta Ayah menjelaskan aturan keselamatan ketika naik sepeda Udin mendengarkan dengan baik Disini ada aturan mengendarai sepeda motor Apa saja aturannya? Bisa anak-anak baca disini Yang pertama mematuhi segala peraturan lalu Lalu yang kedua selalu tertip di jalan Ketiga menjaga kendaraan dalam kondisi baik Empat menggunakan pakaian yang pas dan baik serta menggunakan sepatu dan helm Nomor lima memastikan bahwa pengait helm terpasang dengan baik Nomor enam menyalakan lampu utama sepeda motor Nomor tujuh memastikan lampu penunjuk arah berfungsi dengan baik Ya ini sign Sign kiri, sign kanan Rating ya dalam bahasa kerennya Lalu yang terakhir mengecek kaca sepion Apakah terpasang dengan benar Harus ada dua sepion ya Sepion kanan dan sepion kiri Jangan lupa juga surat-surat kendaraannya SIN dan SDNK Ya lanjut Disini ada pertanyaan Apa isi teks di atas Apa kesimpulanmu terhadap isi teks Nah bisa anak-anak baca dan jawab sendiri Oke Lanjut kita ke mengamati Teks bacaan aturan mengendari sepeda motor Memuat aturan penggunaan tanda titik Oke Di pembelajaran 4 Bersama dengan di pembelajaran ketiga ya Video bapak waktu ini Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti Ada tiga contoh ya Udin dan ayah menghadiri pesta Titik Nah disini Tanda titiknya ada di akhir kalimat Nah nomor dua Rumah Udin berada di jalan W John W ini singkatan nama Oke Titik John Titik Gak paham anak-anak? Tanda titik digunakan pada setiap Akhir kalimat Ingat itu Tanda titik juga digunakan pada setiap Akhir singkatan nama orang Nah seperti ini W John Ini adalah singkatan nama ya W titik John Nah Sudah paham kan anak-anak? Pasti paham Anak bapak pintar semuanya Oke Lanjut Temukanlah kesalahan penggunaan tanda titik Pada kalimat-kalimat berikut Nah disini ada lima kalimat ya Yang salah Yang belum tepat Ini penggunaan tanda titiknya Nanti anak-anak baca dulu disini Buat kalimat yang benar Di bawahnya ini Oke Bapak contohin satu aja dulu ya Nomor satu Udin dan ayah melewati jalan A Hakim menuju lokasi pesta Nah Di mana ini yang salah? Tanda titiknya yang mana? Ya tentunya A Ini singkatan harus isi di Titik Terus di akhir kalimat Belum isi titik ini Harus diisi di Titik Nah anak-anak bisa tulis disini ya Nah ditulis Tulisannya tegak bersambung Ya biar bisa dibaca Oke anak-anak lanjut Nah Disini si Udin dan ayahnya Menikmati hidangan di lokasi pesta Ya disini ada jamuan apa anak-anak? Tau ini apa ini? Ya Ini adalah buah salat Pastinya semua tahu buah salat ya Ya disini Buah salat bisa dimakan setelah dikupas kulitnya Ya ingat dikupas Jangan sampai kulitnya dimakan Selain itu buah salat juga bisa diolah menjadi kerupuk dan manisan Nah Kulit salat bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan Nah bahan apakah itu? Kita lihat sekarang di bawah ini Ayo berkreasi Disini ada kerajinan dengan kulit salat Apa saja bahannya? Tentunya kulit salat Ada lem untuk perakat Kertas karton atau buku gambar Alatnya apa saja? Gunting, pensil, dan penghapus Nah ini ada langkah kerjanya Silahkan anak-anak baca Dan kreasikan sendiri di rumah Ya Bisa bersama orang tuanya Sudah Sudah lanjut Kita lagi mengamati Masih ingatkah kamu kapan Udin dan ayah pergi ke pesta? Tadi Jika sekarang hari Kamis tanggal 26 Ini lihat kalendernya Tanggal berapakah Udin dan ayah pergi ke pesta? Dua minggu sebelumnya Berarti tanggal 2 12 Aman anak? Jadi Udin dan ayah pergi ke pesta hari Kamis tanggal 12 Januari Oke Ada yang tanyakan lagi? Kalau ada yang tanyakan bisa di WA Bapak ya Atau bisa komentar di kolomnya Oke Lanjut Ayo berlatih Kerjakan latihan berikut dengan teliti Perhatikan gambar kalender di atas ketika mengerjakan latihan Nah disini ada 5 pertanyaan ya Yang dipakai patokan kalendernya ini Oke Bapak kasih contoh satu Beni berkunjung ke rumah Paman dua minggu yang lalu Sekarang hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 Hari dan tanggal berapakah Beni berkunjung ke rumah Paman? Sekarang hari Minggu tanggal 29 ini Oke Dua minggu lalu berarti Satu Dua Berarti tanggal Iya tanggal 15 Sudah paham anak-anak? Itu contohnya ya Nanti Soal ini bisa dikerjakan Atas bantuan orang tua ya Sudah paham anak-anak? Kalau sudah Selamat belajar Semoga Bermanfaat bagi kita semua Oke Jangan lupa Like dan subscribe Atau boleh share Di channel youtube Adasa89 Dadah anak-anak Bye-bye 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 Bye-bye